hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ya Kali TV cuy terkejutlah kita hari ini ya guys ya gue kirakan Bangsin guys yang lolos gesehat ternyata roster ke-8 adalah versi kaget ya hmm tapi sih dari tamennya RRQ itu gue kira sih itu sih guys ini kalian lihatlah ini kan siluetnya Bangsin ya guys ya gue pikirkan si Bangsin tapi enggak apa-apa lagi saya jadi disini kita semuanya terkaget-kaget ya terkejut gitu tadi sih sebenarnya gue juga lumayan enggak terkejut juga kalau versikan kemarin kan jarang main banget ya guys ya Sekarang yang didominasi adalah sitas ya dan tadi juga videonya versik udah ditayangin di YouTube-nya Ivoce ya firewallnya versik itu thank you versik dan di sini Instagram juga udah yalah buat kalian yang pengen nonton videonya langsung aja ke YouTube-nya Ivoce TV aja guys ya mantap sih dan di sini sebelum kita bahas versik kita akan membahas dulu tentang roster RRQ dari 1 sampai 8 ya Pertama-tama kita diperlihatkan di sini ada RRQ Naomi ya pastinya Naomi dari Falcon Esports dulunya ya dan yang kedua di sini ada Clay yang jadi tukang parkir guys sebelumnya terus masuk ke RRQ terus yang ketiga di sini ada Alberto yang habis main futsal terus makan pop mie ya terus di sini ya Albert sih mantap sih kalau Albert sih utama lagi saya andalan lah ya Oke guys kita lanjut ke roster RRQ yang nomor empat di sini ada RRQ banana guys ya kalian tahu sederhana ini harus butuh jam terbang lebih tinggi guys jadi banana opelah kalau mau gantiin Bang R7 ya soalnya R7 itu dulu juga sering bayuan sama banana katanya ya jadi ya semoga aja banana bisa memberikan terbaik lagi saya amin Oke selanjutnya di sini buat roster RRQ yang nomor lima ada si Cipui ya alias siapa namanya Rainbow ya Rainbow ini yang ganti nama jadi Cipui guys jadi sekarang Naomi sama Cipui jadi romer guys ya bukan jadi midlaner guys kalau Naomi sih sejak dulu guys dia jadi romer pas masih di Falcon Esports ya Oke selanjutnya buat roster yang nomor enam di sini ada Skylar Skylar jadi kotlaner guys ya mantap sih kalau Skylar sih nggak bisa dipunggiri lagi guys ya dengan batriknya Claude nomor satu dunia gitu ya guys ya Harit pokoknya Skylar OP lah guys ya buat di kotlan ya selanjutnya untuk yang nomor tujuh di sini ada RRQ lemon ya pastinya Oh roba besar-besaran banget cuak dari loner boy besar-besaran jaya sebenarnya sih nggak besar-besaran sih menurut gue ya cuma sih diganti roll aja guys sekarang lemon ada di midlan gitu loh ya mantap sih lemon kembali ke zaman dulu guys zaman Kagura Kagura nya lemon yang sangat OP sekali ya terus di sini untuk yang ke-8 nah ini guys yang bikin kita bingung ya ini kita berfokus untuk RRQ versik dulu ya guys ya RRQ versik gila sih kemarin BTR VYN BTR VYN apa namanya RRQ bikin announce kalau farewell terus di BTR juga bikin north kalau VYN masuk ke BTR gitu ya dan tadi guys ya EVOS bikin announce kalau farewell versik dan RRQ sehabis itu juga bikin gak sih ya bikin videonya upload videonya lah upload videonya lebih tepatnya lah ya bukan bikin lagi guys kalau bikin sih udah sejak kemarin-kemarin lagi sih ya masa nggak melalui proses editing blablabla kan nggak mungkin guys ya gitu loh dan sekarang kita berfokus untuk komentar-komentar netizen ya dan disini banyak banget guys influencer centang biru yang komen ya dari makmoba dulu kita bacakan dulu ya postingannya babang versik resmi menjadi roster ke-8 tim RRQ terkejut gak nih kalau gue sih gue akuin jujur guys ya terkejut guys gue kira yakin lah ke-8 bangsin lah otomatis lah ya siapa lagi guys 1-8 gitu loh kalau dari siluetnya juga bangsin sih dan gue yakin sih bangsin tetap ngasuk sih guys ya sekarang 1-8 kan masih ada seterusnya lagi dong harusnya harusnya sih ya harusnya apalagi siluetnya bangsin udah dipakai nah nanti siluetnya siapa namanya versik bakal dipakai bangsin guys gitu ini hanya sebatas thumbnail doang sih jadi kalian jangan percaya aja buat kalian belum tahu siluetnya ini gue kasih tahu guys ya dari wajahnya udah pasti sih guys ini bangsin ya dengan rambutnya seperti Pak Ganjar ya terus ditambah hidungnya ini yang agak mancungan dikit terus ditambah ya pokoknya ini seluatnya bangsin guys gitu aja sih lah nanti seluatnya versik bakal dipakai bangsin itu guys ya kita tebak-tebakkan aja guys disini guys ya pasti sih itu itu udah pasti sih itu udah pasti guys oke lah lanjut untuk pembacaan komentar-komentarnya ya guys ya di sini guys dari KB GGWP ya ini Profesor KB ya jadi coachnya siapa jangan pura-pura gila lah RRQ Bangdut RRQ VL Bapet Bapet tolong lah ini coachnya siapa tolong KB GGWP gue titik-titik bukannya ini RRQ VL masa nggak jadi coach guys menurut gua sih masih jadi coach lah ya kalau Arcadia sih kemarin udah di farewell guys udah masuk ke Red Giant e-sports kalau nggak salah ya di tim Malaysia sana denger-denger sih coachnya masih VL kalau nggak coach Myanmar iya kayaknya lu coachnya ya KB GGWP becon pak iya ini tinggal nunggu coachnya sama bangsin aja sih guys ya yang di-not guys dari Donke Yurino aku terkejut iya ini baru dibang Danke ya dari R7 juga welcome bayi tabung iya dari RRQ Bangdut wah anjay RRQ Bangdut langsung cedang biru guys kelas hahaha wow gitu ya dari Brandon Ken disini ada Hah gitu ya leo koce dis apa ya tidak guys ya oh disfire ya guys ini ini bener kan guys ini api kan bener kan nah bener guys ya hahaha eh kok ripot nggak nggak-gak ada TWK 12 anjay dari Fadar Dwi Cahyo inikah Lord maksudnya robak besar-besaran hahaha bayi macan ek bayi alien taman bermain Israel kah wanjai ini dari fans Oh Bang Bang Oji guys Bang Oji ya Bang Oji nah ini cancer caster terbaik kita ya khusya dari Soear Man Alharrd decision nah Hai dari RRQ VL Aduh dari bayi anjay dari sobanan loh next dari alp You kayaknya ini al-al-p-w-you agree uh uq-un uh Gak bahaya tah Di luar BMKG Akhirnya ada pemain Evos yang bedah ke RRQ Apakah bakal jadi Lord atau Albert V2 Dilihat dari track recordnya guys ya Versi dulu juga OP banget guys ya Terutama linknya Albert linknya juga GG Kalau udah mode Albert guys ya Tapi kalau mode Nelson sih pasti ya Fredrin terus ditabah Joy gitu ya Ya kita lihat saja lah guys ya Nanti di season 12 ya Info-info kapan Bang Sin masuknya Sangat plot twist bukan Anjir 2 jungler Padahal yang masih perlu ada pelapisnya XP Padahal yang masih perlu ada pelapisnya XP Oh Intinya yang diperluin sih masih XP-nya ya guys ya Goat RRQ skin mana Ini guys kita lihat saja dari repasnya ya Focus streaming Focus DC sama Rack KB aja Gantiin brand WKWK Bagiannya bentar lagi farewell Lu diem Wah Tua Bang Kalah trial Oh gitu guys ya Oh Oh Kalah trial Tapi sih feeling gue sih Itu sih guys ya Masih ada lagi guys Oke Kan Pak Ape bilang guys ya Ada 1 1 itu Nomi kan Terus ada 8 lagi gitu guys ya 8 lagi 1 banding 8 Nah ini kan Yang ke 8 Berarti kan Kalau hitung-hitungannya guys ya 1 tambah 8 sama dengan 9 guys Berarti roster ke 9 RRQ Nantinya bakalan bangsin sih Gue yakin sih itu guys Yakin aja guys Yakin Yakin aja Ini belum baris announcement-nya Nanti ada lagi itu Gue aja Yakin sih guys Oke Next dari Windstone Nandi Bayi macan plus bayi alien Jadi 1 tim Tinggal dipilih Mau jungler stabil Konsisten Atau jungler super agresif Good luck Versik Versik OP sih guys ya Sumpah Gajah liar Evos ada Succin sama tas Yang lagi naik Versik geser RRQ Keputusan tepat sih Biar jadi lapis 2 Albert Kalau tiba-tiba Down di tengah musim Kata netizen kan Terkadang Albert Oleng guys ya Retri-nya Indomaret lah Atau apalah gitu Jadi ya Di samping itu Pak AP mungkin mikir ya guys ya Kan roster RRQ Junglernya cuma 1 guys Albert doang gitu loh Ya dulu ada bangsin sih Sebagai jungler juga Bahkan bangsin Perfokus ke Goodland guys ya Sekarang ya Dan jadi itulah guys ya Biar Albert juga Ada penggantinya juga gitu Biar gak berfokus ke Albert mulu Gitu loh guys ya Jadi ya Biar ada warna baru lah Dari RRQ lah ya Mantap sih Next Dari Alan.onyol Bayi macan Ex-bayi alien Yang udah tubuh besar Anjay Ini Alan.onyol Siapa guys Oh gila Gigi guys ya Agak terkejut Otw jadi kingdom sih Anjay Seleris Kemungkinan ini Bakalan ada surprise lagi dah Jadi RRQ punya 10 roster Dan 2 line up Nah versik line up Barbar Bareng bangsin Naomi Lemon Dairan Masuk akal sih guys ya Berarti kalau punya 10 kan Mobile Legends kan 5 Versus 5 guys Berarti Ada 2 itu sih guys ya 2 line up sih Bener juga sih guys Kata si Fish ini ya Mengikuti langkah onik kah Jadi kayak Adrian Samuhate Jadinya Next dari Iam Underscore Kiki Padahal 90% Banyak yang nembak Dairan Tebakannya Sangat salah guys ya Menurut gue sih RRQ Dairan sih Dulu ya memang Ape sempet sih Bikin apa namanya Bikin story Bareng Dairan juga guys Ini juga Masih 50-50 Juga sih guys Kalau nanti Kan ini Banana doang guys ya Yang jadi XP Nah tiba-tiba kan Ada 2 on-oners lagi Kan kita juga gak tau guys Antara Bang Sin Sama Dairan Kita gak tau kan ya Ini kan yang ke-8 Gitu loh Gitu loh bro ya Oke Oke lagi sih ya Dari Seirul terakhir Untuk fans Evox yang terhormat Tolong jangan lagi Ganggu fans RRQ Mereka sakit Dan menderita Setelah M1 Apapun yang mereka bilang Biarkan saja Kalau mereka bilang RRQ punya lebih banyak Trophy Dan prestasi Atau lemon Adalah got Atau versi Ke RRQ Iya kan saja Biarkan mereka sembuh Dan menciptakan Kebahagiaan mereka sendiri Karena menyelamatkan Nyawa seseorang Lebih berharga Daripada mengajarkan Kebenaran Ini siapa sih guys Seirul guys Gue baca-baca Bener-beneran Eh malah fotonya Coach Adi ya guys ya Bener gak Bener sih guys Ya Bener dong Ini Coach Adi dong Dari Mukanya Tapi kalau ini Oh ya guys Ini Coach Adi guys Udah sih ya Mantap sih guys ya Oke lah Mungkin itu aja guys ya Buat pembahasan kita hari ini Jangan lupa untuk Like, comment, share, subscribe Jangan lupa untuk Follow Makmoba juga Dan masih banyak lagi guys Berita yang harus gue bahas Buat hari ini Dan kita akan terus Membacakan komentar-komentar Netizen yang sangat Terhormat ini guys ya Terima kasih dan Sampai jumpa guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa guys